Belum lama ini BPOM telah menemukan kopi kemasan yang mengandung paracetamol dan dinilai berbahaya karena bahan kimia yang ada di dalamnya. Apalagi dengan aturan minum yang tak menentu, hal tersebut dapat membuat seseorang bisa overdosis hingga mengalami buruknya kesehatan. Selain itu, kopi yang banyak dijual di berbagai tempat ini nyatanya tak bisa dikonsumsi sembarangan. Kafein yang terkandung dalam kopi memang membuat beberapa orang akan kehilangan rasa kantuk pada malam hari serta memulihkan fokusnya kembali. Namun, dalam beberapa kasus memimun kopi tidak dapat dikonsumsi pada malam hari karena memberikan efek yang buruk. Dilansir dari berbagai sumber, berikut efek minum kopi di malam hari. 1. Bikin buang air kecil lebih banyak. Kamu bisa merasa lebih dehidrasi setelah minum minuman berkafein karena efek diuretiknya, termasuk dengan meminum kopi. Entah itu kopi sacet ataupun bukan, minuman seperti kopi yang mengandung kafein dapat menyebabkan kamu buang air kecil lebih banyak. 2. Kopi mempercepat metabolisme. Kopi secara alami mengandung kafein, yang merupakan stimulan, dan untuk sementara meningkatkan metabolisme. Beberapa pelatih kebugaran bahkan menyarankan minum kopi sebelum berolah raga untuk memaksimalkan potensi pembakaran lemak. 3. Kopi membantu mengurangi kerusakan hati. Studi penelitian menunjukkan bahwa minum kopi dapat membantu mengurangi kerusakan hati akibat alkohol. Studi ini melakukan percobaan di mana lebih dari 430 ribu peserta dengan kerusakan hati minum 2 cangkir kopi sehari. Ini dikaitkan dengan risiko 44% lebih rendah terkena cirosis hati. 4. Minum kopi berpotensi menurunkan risiko bunuh diri. Minum sekitar 2 hingga 4 cangkir kopi setiap hari telah terbukti mengurangi risiko bunuh diri hingga 50%. Lebih banyak orang yang bukan peminum kopi memiliki angka bunuh diri yang lebih tinggi daripada orang yang minum kopi. 5. Mengalir ke air mani. Sama seperti bagaimana kafein bisa masuk ke dalam darah, kafein juga bisa bercampur dengan sperma pria. Sejak kopi ditemukan untuk meningkatkan kadar darah, ada penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah kopi dapat mempengaruhi kesuburan pria. Menurut sebuah penelitian, minum lebih dari 4 cangkir kopi setiap hari dapat menyebabkan sel sperma berbentuk aneh. 6. Bisa overdosis kopi. Penelitian telah menunjukkan bahwa kamu perlu mengonsumsi lebih dari 70 cangkir kopi untuk membunuh orang dengan berat badan 70 kg. Jumlah kafein dari ini dapat memicu jantung berdebar dan membuat jantung berhenti berdetak. 7. Tidak boleh minum kopi di malam hari. Konsumsi kafein pada malam hari atau pada saat istirahat dapat menyebabkan keterlambatan pada otak kita. Ini memperlambat produksi melatonin kita. Itu juga mengganggu ritme sirkadian kita sekitar 40 menit. Untuk bisa menikmati kopi pada malam hari, sebaiknya dinikmati sebelum paling malam di jam 7 malam waktu setempat.